Anda kembali di Ayo News Malam Pemirsa, polisi menggerebek dua rumah tempat penyimpanan sabu di Pekanbaru, Riau. Ratusan paket sabu dan sejumlah pakaian dan narkoba ditangkap polisi. Rumah tempat penyimpanan narkoba jenis sabu digerebek kepolisian Polda, Riau. Polisi menjebol rumah yang terkunci rapat. Polisi menemukan 100 paket sabu siap edar. Polisi juga menangkap dua pengedar narkoba, tersangka dan barang bukti digiring ke kantor polisi. Polisi lanjut menggerebek lokasi kedua yang berjarak 300 meter dari lokasi pertama. Di tempat ini, polisi menemukan puluhan paket sabu dan ganja kering. Salah seorang tersangka sempat berupaya kabur namun berhasil ditangkap. Satu pengedar dan dua kurirnya ditangkap. Sampai di sana, kami lakukan pengerebekan. Tetap pelaku kabur dari belakang. Puku kabur dari belakang melalui tangga yang sudah disiapkan oleh pelaku. Tetapi di sekitaran pintu-pintu yang akan dia kabur, personil dari saat narkoba dan Intel Mod Primop sudah menunggu di sana. Kini polisi memburu bandar besar di balik pengedaran narkoba di Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Marpaung, AINews melaporkan. Pemirsa polisi mendalami pengakuan sosialitas Jennifer Jill tersangka penyalahguna narkotika jadi sabu. Jennifer Jill mengaku telah memiliki sabu selama 4 tahun dari DPO berinisial A dan R. Sambil menunggu hasil pengecekan rambut di Laboratorium Forensik Polri di Sentul, Jawa Barat, polisi mendalami pengakuan tersangka Jennifer Jill terkait kepemilikan sabu seberat 4 gram. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut telah dimiliki selama 4 tahun. Jennifer memperoleh sabu dari kenalannya berinisial A dan R yang saat ini masih dikejar polisi. Penyidik saat narkoba fores Metro Jakarta Barat masih mendalami melakukan pengejaran kepada 2 orang lagi. Inisialnya A dan R. Karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudari JJ mengakui bahwa barang tersebut dia dapat dari kedua orang tersebut. Mudah-mudahan mohon teman-teman semua sabar. Sementara itu usai ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rambut Jennifer Jill untuk memastikan pemakaian sabu. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Damar, Harinta, AINews melaporkan. Sementara itu pemirsa mantan narapidana narkoba, tega mencabuli 5 putri kandungnya lantaran lama pisah ranjang dengan istrinya. Pencabulan sudah terjadi sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Mantan narapidana narkoba ini dibekuk polisi lantaran aksi bejatnya mencabuli 5 putri kandungnya yang masih di bawah umur. Pria yang berprofesi sebagai penarik becak motor ini dilaporkan istrinya ke Polres Tabes Medan pada 11 Februari lalu. Pelaku mengaku tidak mampu menahan nafsunya lantaran sudah lama pisah ranjang dengan istrinya. Motifnya ya tersangka ini melihat anak-anaknya tidur malam bersama dengan dia itu nafsu birahinya naik karena istrinya juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020. Kasus ini terungkap setelah para korban mengadukan pencabulan kepada ibu mereka. Aksi bejat ayah kandung terhadap kelima putrinya sudah berlangsung sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, AINews, melaporkan. Pemirsa misteri kematian ibu dan anak yang jasad yang ditemukan di bawah tempat tidur akhirnya terungkap. Tim gabungan Polres Aceh Timur menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan residivis kembuhan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Aceh Timur menemukan titik terang. Meski sempat bersembunyi, kedua pelaku akhirnya dibekuk aparat Polres Aceh Timur. Berupaya melawan saat ditangkap, kedua tersangka pun diadai tima panas oleh petugas. Salah satu pelaku bakal sempat membuat ondar dan membuat warga setempat geram. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Setiap salah satu pelaku yang digugah pada saat itu berinisial MRS. Kenapa kita bisa mengurusut ke sana? Dari keterangan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat ini, kemudian kita coba untuk konfirmasi ke istri. Daripada yang bersangkutan, bahwasannya ternyata betul ada beberapa informasi-informasi yang makin memperkuat mengindikasikan bahwasannya diduga pelaku ini sebagai pelaku kasus pembunuhan. Sebelumnya, warga desa Simpang Jernih Aceh Timur dihebohkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak di bawah tempat tidur. Jenazah ditemukan setelah salah seorang warga sedang berupaya mengecek keberadaan korban. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Maulidin, AINews melaporkan. Gegara rebutan panah seorang pria tewas dibunuh iparnya. Kami akan kembali usia jodoh, tetaplah di AINews malam. Kami akan kembali usia jodoh, tetaplah di AINews malam. Terima kasih.